Intro Selamat malam dan berjumpa kembali dengan kami di live live in fullness to eternity dan saya pendeta Felix Gosal akan menemani Anda dalam program yang mendiskusikan tentang informasi kesehatan dan pola hidup sehat bagi Anda dan keluarga Anda dan malam hari ini kita datang pada praktek tentang hidroterapi dan massage hidroterapi dan pijat merupakan metode relaksasi yang sudah lasim di masyarakat sering digunakan untuk terapi beberapa penyakit dan terkenal ampu untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan malam hari ini kita akan melihat apa saja manfaat-manfaat dari hidroterapi dan pijat ini dan untuk membahas topik kita pada malam hari ini kami telah mengundang seorang narasumber yang akan membekali kita di dalam praktek hidroterapi dan pijat ini dan beliau adalah pendeta Glenn Rumalak Pendeta Glenn Rumalak menamatkan diri dari Fakultas Filsafat Universitas Kelabat pada tahun 2006 silam dan beliau sempat melayani sebagai pendeta di beberapa jemaat di daerah Konferens Jawa Timur pada tahun 2007 sampai 2011 dan sesudah itu beliau merasa terpanggil di dalam pelayanan di bidang kesehatan dan beliau membekali diri dengan beberapa pelatihan diantaranya menjadi medical misionaris training yang bertempat di Enon Malaysia pada tahun 2011 dan kemudian mengikuti pelatihan herbal di sekolah tinggi ilmu pengobatan herbal Steve He, karya seni Jakarta di tahun 2013 dan tentunya sudah lebih dari 11 tahun beliau melayani sebagai medical misionari di Edenway Indonesia yang berlokasi di Warukapas, Minasa Utara dan tentunya pengalaman yang dimiliki oleh pendeta Glenn Rumalak akan membantu kita bersama dalam topik kita pada malam hari ini yaitu hidroterapi dan massage dan langsung saja kita sapa narasumber kita pada malam hari ini pendeta Glenn Rumalak selamat malam pendeta selamat malam apa kabar pendeta? puji Tuhan luar biasa baik ya bagaimana kesibukan di Edenway saat ini akhir-akhir ini? kalau sekarang kita sedang dalam kesibukan dalam pelatihan media dan juga ada pelatihan medical misionari secara online secara online ya? baik tentu sangat sibuk ya dalam pelayanan tapi terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bersama-sama dengan kami dalam program live malam hari ini dan sebelum kita akan memulaikan diskusi kita pada malam hari ini kita akan memulaikan dengan doa mari kita berdoa Bapak kami yang bertafa dalam kerajaan surga terima kasih Tuhan telah menolong kami sehingga kami boleh menyelesaikan aktivitas dan segala sesuatu yang kami lakukan sepanjang hari ini dan malam hari ini ya Tuhan manakala kami akan melihat manfaat-manfaat dari hidroterapi dan massage Tuhan akan memberkati kami agar apa yang akan kami saksikan bersama dapat membuat manfaat dalam kehidupan kami berkati narasumber kami pendeta Glenn Rumalak kiranya apa yang akan disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua inilah doa kami Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa amin baik pendeta kita akan beri sejenak oke dan sahabat kurnus media kami akan kembali setelah yang satu ini terima kasih telah menonton kembali lagi bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity dan langsung saja kita pada malam hari ini ke narasumber kita pendeta Glenn Rumalak ya sebuah dengan hidroterapi dan juga massage atau pijat yang akan kita lihat bersama pada malam hari ini apa saja yang akan kita ikuti pada malam hari ini oke terima kasih Pastor jadi ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada malam hari ini dan sebenarnya kita sudah bahas itu pada episode sebelumnya dan ini kita akan praktik jadi praktik-praktik ini kami memilih hal-hal yang sederhana tapi memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan jadi beberapa diantaranya yang kami pilih untuk kita demonstrasikan yang pertama adalah hot and cold food bath jadi ini adalah merendam kaki di air panas dan di air dingin oke kemudian ada steam inhalation yaitu menghirup uap hangat kemudian ada juga cold meat and friction jadi ini terapi untuk menggosokkan handuk dingin ke badan kemudian ada juga nanti kita akan belajar tentang Swedish massage atau chair massage oke baik kita bisa mulai dengan yang pertama pendeta silakan oke boleh jadi saudara-saudara pemirsa yang dikasih oleh Tuhan kita akan mulai yang pertama ini adalah mempraktikkan hot and cold food bath jadi kita akan merendam kaki dari pasien nah disini sudah ada pendeta muaya sebagai pasien kita pada malam hari ini oke jadi saya akan perkenalkan yang pertama bahan-bahannya seperti yang saudara lihat disini ada wadah untuk air panas ada wadah untuk air dingin kemudian ada air juga ya kemudian ada air panas yang telah disiapkan kemudian ada air dingin untuk kompres disini juga ada es untuk kita taruh di air dingin kemudian jangan lupa juga untuk ya kita siapkan gayung untuk ambil air panas kemudian jangan lupa untuk taruh timer karena kita akan menggunakan timer 3 menit di air panas dan kemudian 3 menit di 1 menit di air dingin kemudian kita menyediakan juga bahan yang perlu dipersiapkan adalah lap untuk kaki setelah treatment dan kemudian ada disini handuk untuk membungkus pasien oke jadi kita langsung mulai saja ini oke silahkan oke baik pendeta moya sudah siap oke baik oke kita akan yang pertama kita akan memenuang air panas jadi kita taruh suhunya sekitar 40 derajat celsius ya kurang lebih seperti ini oke nah untuk mengukur kalau anda di rumah tidak memiliki alat ukur suhu anda dapat menggunakan bagian belakang ini karena ini sangat sensitif dengan panas jadi kalau kita rasa ini sudah sangat panas berarti kita harus tambah air dinginnya seperti itu jadi jangan terlalu panas jangan sampai kaki dari pasien itu ya terbakar kemudian kita harus perhatikan juga untuk pasien yang diabetes nah pasien diabetes ini kebanyakan mereka kehilangan rasa terhadap sensasi panas nah itu kita harus perhatikan jangan sampai kita sudah rendam airnya terlalu panas dan kulitnya terkelupas jadi seperti itu oke jadi ini kita sudah tambahkan air panas kemudian kita tambahkan es mungkin setengah daripadanya kita boleh taruh ya oke terima kasih disini kita sudah menyiapkan juga air es sudah ada nah sekarang kita akan merendam kaki ya saya permisi pendeta kita angkat sedikit kaki oke ya oke nah saudara-saudara untuk memasukkan kaki karena ini air panas ya jadi kita angkat kaki pasien seperti ini angkat kaki pasien kemudian kita masukkan seperti ini jadi tangan kita yang duluan masuk kemudian kita tanya ke pasien bagaimana sudah cukup ini terlalu panas atau terlalu dingin bagaimana cukup oke nah jika sudah kita masukkan lagi kaki yang kedua oke ya nah jadi kita mulai dari air panas kita mulai dari air panas kira-kira 3 menit ya kita bikin stopwatch 3 menit dan kita tutup pasien dengan kain atau selimut oke pendeta apa kira-kira manfaat dari atau keunggulan dari terapi panas dingin ini oke terima kasih kita tutup kita tutup ini dulu ya ya oke jadi seperti ini supaya uapnya bisa bisa masuk oke jadi ketika kita rendam kaki di air hangat itu pembuluh darah kita itu dia melebar melebar ya ya jadi vasodilatasi kemudian ketika kita rendam di air dingin dia akan mengecil atau vasokonstriksi nah jadi apa namanya ketika dia melebar mengecil melebar mengecil dengan sendirinya ini akan apa namanya mengaktifkan peredaran darah memperlancar peredaran darah nah jadi dalam banyak kasus penyakit itu karena darah yang kurang kurang lancar lancar ya kemudian dengan memberikan terapi hangat ini akan merangsang sistem imun dan sistem imun yang diaktifkan ini ini akan apa namanya memberikan dampak untuk memperkuat daya tahan tubuh sehingga itu dapat melawan penyakit jadi ada banyak juga ya manfaat dari terapi ini ya oke kemudian ini yang kita harus berikan oke apa kira-kira ada pantangan atau hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat melakukan treatment ini oke terima kasih jadi ketika kita melakukan treatment seperti ini satu hal yang pertama treatment yang kita akan berikan ini adalah treatment-treatment yang yang sederhana sederhana dapat dilakukan untuk pertolongan pertama atau untuk relaksasi untuk memberikan efek kesegaran nah dalam kasus-kasus darurat maka kami sangat menganjurkan untuk perawatan medis medis yang lebih yang lebih baik jadi jadi dalam kalau kita menghadapi kasus-kasus darurat sebaiknya kita tidak hanya berharap di treatment seperti ini itu harus kita rujuk ke bawa ke rumah sakit atau dari puskesmas dan langsung ke rumah sakit tapi untuk yang sederhana-sederhana kasus-kasus yang sederhana kita dapat memberikan treatment yang seperti ini penita bagaimana dengan penderita darah tinggi apakah mereka aman ini dilakukan untuk penderita darah tinggi jadi ini aman untuk dilakukan untuk penderita darah tinggi cuma ini yang saya yang diberikan ke pasien kompres dingin ini ini jangan sampai dilupakan ini jangan sampai dilupakan karena ketika kita kompres air hangat maka darah itu ditarik ke bagian yang panas semua otak kita kan membutuhkan oksigen oksigen itu dibawa oleh darah kalau darah ditarik semua ke bawah maka otak kita akan kekurangan oksigen dan kalau dia kekurangan oksigen pasiennya bisa pingsan ada efek samping bisa pusing jadi kompres dingin boleh ditaruh di sini di atas kepala di dahi atau bisa juga ditaruh di belakang atau kalau mungkin dia ada tekanan darah tinggi kita taruh pasien satu kompres hangat di bagian belakang leher sini ditambahkan di dahi jadi seperti itu supaya pasiennya tidak akan it's sun mungkin sudah tiga menit ya oke ya jadi sudah tiga menit kita pindah ke ya oke ini air dingin ya kira-kira Deta apakah treatment ini aman untuk wanita yang menstruasi treatment treatment ini aman aman ya yang penting prosedurnya dilakukan dengan dengan sesuai dengan prosedur ya sesuai dengan prosedur ini aman untuk dilakukan oke jadi jangan lupa untuk kompres dingin dan sesudah treatment biasanya pasien itu kita akan kasih minum air dan kemudian beristirahat nah kadang-kadang yang menjadi efek samping itu sesudah treatment ya beraktivitas langsung beraktivitas itu sebabnya paling bagus ini dilakukan di jam yang sesudah itu akan beristirahat pasien akan beristirahat jadi boleh dilakukan pada malam hari boleh di sore hari boleh juga di pagi hari sekitar jam 10 bisa kita lakukan treatment seperti ini nanti sesudah itu pasien istirahat kira-kira kapan waktu yang terbaik ketika kita dapat melakukan treatment ini apakah pada saat sakit tertentu atau pada saat sehat juga tidak apa-apa oke jadi seperti yang saya katakan tadi ini meningkatkan sistem kekebalan tubuh jadi ada banyak sekali penyakit yang dialami oleh manusia kuncinya itu ada di sistem kekebalan tubuh jadi kalau sistem kekebalan tubuh itu diaktifkan maka sistem kekebalan tubuh inilah yang akan memperbaiki sistem yang sedang bermasalah di dalam tubuh kita jadi dengan kata lain ini dapat dilakukan ke banyak kasus penyakit banyak kasus penyakit ini dapat dilakukan cuma kalau pasiennya umpamanya ada luka di kaki kita tidak dapat melakukan tidak dapat ya mungkin kita dapat melakukan bagian yang tangan jadi tangan jadi kalau dia ada luka di kaki kita bisa pindah itu di tangan itu memberikan efek yang sama sebenarnya dengan prosedur yang sama ya dengan prosedur yang sama prosedur yang sama kira-kira kapan berapa kali dia akan pindah dingin ke panas frekuensinya berapa kali apakah tiga kali empat kali oke terima kasih jadi kita akan pindah ini oke sudah satu menit ya kita pindah dulu oke oke dibantu diangkat dan kita taruh lagi di area ya jadi kita akan lakukan ini sekitar tiga sampai lima kali oke cuma mungkin ini karena hanya demo demo ya kita hanya akan buat dua kali dua kali ya jadi sesudah ini kita akan tutup dengan dingin dan sesudah dingin ya itu sudah ya kita akan lanjut dengan hidroterapi yang lain ya ya kita akan lanjut dengan hidroterapi yang lain oh ya ada satu hal lagi ya yaitu ketika kita melakukan treatment ini kita sambil memberikan pijatan ringan kepada pasien jadi kita mungkin boleh pendeta agak maju sedikit ya oke terima kasih jadi kita memberikan pijatan-pijatan ringan kepada pasien sehingga akan memberikan efek relaksasi ya oke jadi sangat ya sangat terasa ya pendeta apa yang dilakukan ya treatment yang dilakukan ini oke Mirsa di rumah bisa mencoba ini kepada keluarga kita ya iya bila mungkin ada merasa gangguan kesehatan rasa tidak enak di rumah iya benar bisa gunakan ini ya terapi ringan seperti begini sebelum kita memutuskan untuk pergi ke rumah sakit ya iya jadi kalau kita masih bisa handle di rumah tidak terlalu emergency hal-hal seperti ini dapat dilakukan dapat dilakukan di rumah dapat dilakukan ini juga kalau kita ada masalah otot gitu masalah otot dapat melakukan treatment seperti ini atau mungkin rasa kram-kram di tangan ya tangan yang kita rendam dengan treatment yang treatment yang sama ya oke jadi 3 menit dipanas kemudian 1 menit di IRS diulang sampai 5 kali pengulang kali kira-kira seperti itu oke bagaimana ya meneta oke enak ya kita bisa pindah ke air dingin ya sekarang oke ya kita dapat pindah ke air dingin sekarang oke ya ini kita ganti sekali lagi ya oke penit apa bila kita sendirian di rumah apakah kita bisa lakukan treatment ini seorang diri atau harus ada yang membantu oh terima kasih jadi kalau Anda lihat persiapan-persiapan seperti ini kemudian ada yang memijat jadi sepertinya ini harus dilakukan harus ada yang menolong ya ada sebaiknya ada yang menolong melakukan tapi kalaupun Anda memang hanya sendiri mungkin ini anak-anak kos ya yang lagi sendiri di tempat tinggalnya dapat melakukan sendiri dapat melakukan sendiri yang pasti sediakan dulu semua peralatan kemudian dapat mengukur suhu dengan baik sebaiknya ada alat mengukur suhu ya kemudian melakukan prosedur ini dengan sendiri tentunya yang minus adalah pijat pijat tidak ada yang melakukan pijat oke baik kita telah selesai pemirsa dengan treatment yang pertama ya hot and cold dan saat ini kita akan lanjut dengan gesekan sarung tangan dingin ya gesekan sarung tangan dingin kira-kira apa saja yang diperlukan untuk treatment yang kedua ini oke jadi mungkin kita angkat dulu ya kaki dari pasien dan kita masuk pada kita akhiri jadi saudara untuk mengakhiri kita angkat kemudian kita keringkan kaki pasien oke jadi kalau Anda mau melakukan sendiri di rumah Anda dapat melakukan itu 3-5 kali pengulangan ya oke ya kita buka biar saya bantu oke terima kasih oke jadi saudara-saudara pada saat ini kita akan langsung kepada treatment treatment yang kedua ini adalah treatment seperti yang disebutkan pendeta tadi adalah kita akan gesek kita akan gesek handuk es ke tubuh pasien jadi mungkin ini kita tidak akan praktek banyak karena ini harus dilakukan di seluruh tubuh di seluruh bagian tubuh jadi biasanya kita lakukan ini di tempat tidur jadi kita ambil air yang direndam dengan es nah untuk melakukan ini kita siapkan dua sarung tangan seperti ini atau handuk kecil kemudian kita rendam di air es nah sesudah kita rendam di air es kita akan gosok itu di tubuh pasien kita akan gosok di tubuh pasien secara cepat kita gosok di tubuh pasien nah ini kita lakukan untuk pasien yang apa namanya demam demam apalagi dia demam tinggi saya masih ingat ketika kami masih aktif di wellness wellness center setiap kali pasien demam kalau jus sudah tidak mampu untuk turunkan maka ini treatment yang paling terakhir pasti dia turun pasti dia turun jadi ini bisa dicoba ya di rumah kalau ada anak kita atau keluarga kita yang menderita demam tinggi bisa dicoba di rumah jadi caranya adalah kita ambil seperti tadi rendaman handuk kecil yang direndam di air es kemudian kita akan gosok ke muka mungkin kita tidak akan peragakan disini atau kita peragakan di bagian tangan aja ya kita peragakan jadi kalau kita mau bikin di rumah kita mulai dari muka kita mulai dari muka kemudian leher kita gosok secara cepat kemudian dia ke tangan dan kalau mau gosok kita gosok tidak terlalu menekan menekan tapi cepat jadi kita gosok seperti ini sampai dia agak memerah jadi ketika dia sudah agak memerah baru kemudian kita akan pindah ke bagian yang lain jadi seperti itu dan ini dilakukan di seluruh bagian tubuh jadi dimulai dari wajah kemudian ke tangan kemudian terus sampai di sampai di terakhir di bagian kaki dari atas sampai ke bawah ya nah bagian yang tidak di bagian yang tidak direndam tutup pakai selimut jadi pasiennya baring atau duduk kemudian kalau kita mau gosok yang bagian belakang pasien duduk di tempat tidur kemudian buka pakaian kemudian kita gosok dengan air ingin nah sesudah digosok langsung dikeringkan dikeringkan langsung dikeringkan kemudian ditutup dengan selimut kemudian bagian yang lain hanya bagian yang digosok dengan handuk kecil dingin ini yang dibuka yang dibuka ya pendeta bagaimana dengan mereka yang memiliki kulit yang sensitif apakah ini aman untuk mereka pendeta ya oke jadi sebagaimana yang saya katakan tadi kita ketika kita menggosok kulit pasien itu tidak terlalu tidak terlalu ditekan tidak terlalu ditekan tapi cepat cuma memang kita mengerti ada mungkin yang sedang kulitnya lagi luka ya sedang lagi luka itu kita bagian yang luka itu kita tidak akan berikan perawatan ini atau dia lagi meradang kita tidak akan memberikan treatment ini di bagian yang lagi ada peradangan lagi memerah gitu kita tidak akan berikan pada bagian itu jadi saudara-saudara satu hal lagi yang saya lupa tadi yaitu ketika kita memeras ini dia apa dorong bilang itu ampas tebu ya jadi handuk itu seperti dingin tapi tidak terlalu basah jadi dia ampas tebu ampas tebu kemudian mungkin saya tambahkan ada satu yang tadi hot and cold food bath kalau airnya sudah agak dingin yang air panas kita tambahkan air hangat air panas oke jadi kira-kira seperti itu ini cold mitten friction jadi kalau anda ada masalah demam di rumah ini dapat dilakukan jadi ini treatment yang kedua ya baik pemirsa anda bisa lihat tahap-tahap yang dilakukan di treatment yang kedua ini khususnya apabila anggota keluarga anda ada yang mengalami masalah demam kita dapat melakukan treatment ini baik kita akan melangkah ke treatment yang ketiga yaitu menghirup uap panas apa saja yang dibutuhkan untuk treatment yang ketiga ini pendeta oke jadi untuk treatment yang ketiga ini kita memerlukan kembali lagi selimut kita akan pakai kemudian ada baskom ini kita akan isi dengan air panas air yang mendidih kita akan taruh ke sini kemudian kita akan siapkan juga air es dan itu untuk membilas wajah setelah apa namanya setelah treatment kemudian minyak kawi putih kita akan menggunakan minyak kawi putih untuk ditaruh di dalam wadah air panas dan kemudian akan dihirup jadi uap dari minyak kawi putih ini yang akan dihirup oleh pasien baik kita akan segera mulaikan kita akan lihat tahap-tahap apa yang akan kita perlukan pada terapi yang ketiga ini yaitu terapi uap baik silahkan pendeta kita akan mulai dari mempersiapkan air hangat terlebih dahulu oke jadi para pemirsa di rumah pada saat kita akan mempraktikan steam inhalation ini atau menghirup uap hangat inilah yang kita akan lakukan jadi yang pertama kita memerlukan tempat untuk meletakkan wadah untuk kita memberikan air panas jadi seperti ini kemudian kita ambil wadah yang seperti ini dan mungkin pasien boleh buka masker ya oke kemudian kita akan mengambil ya seperti anda lihat ini buapnya sangat panas ya baru mendidih kita letakkan di wadah kemudian tambah sedikit oke kemudian kita akan teteskan minyak kawiputi 5 sampai 10 tetes ya dan kemudian pasien akan pegang ini minyak kawiputi kalau sudah berkurang uapnya pasien bisa menambahkan sendiri oke jadi mungkin pasien pendeta boleh maju sedikit ya anda bisa menggunakan kursi seperti ini ataupun meja ya jangan disentuh bagian bawah karena bagian bawah itu sangat panas oke boleh pendeta kirup tunduk oke ya dan kemudian kita akan tutup dengan selimut kita akan tutup dengan selimut mungkin boleh dibantu ya seperti ini oke nanti kalau sudah agak berkurang dia punya uap pasien bisa menambahkan sendiri itu minyak kawiputi jadi jadi pendeta kalau sudah berkurang boleh tambah sedikit itu teteskan sedikit di wadah itu minyak kawiputi kurang lebih kira-kira apa kegunaan dari terapi yang ketiga ini ya jadi untuk terapi yang ketiga ini kita dapat menggunakannya untuk pasien yang bermasalah dengan paru-paru ataupun dia punya organ pernafasan bagaimana dengan mereka yang memiliki masalah asma lalu tuberkulosis apakah aman mereka melakukan treatment ini oke terima kasih jadi sama seperti dengan yang saya sampaikan tadi di terapi sebelumnya kalau dalam keadaan yang emergensi maka kita tidak menggunakan terapi-terapi seperti ini contohnya dia lagi memang sesak sangat sangat berat yang dia rasakan nah itu sebaiknya kita langsung bawa ke rumah sakit tapi kalau dia asma masih masih tidak terlalu berat yang dia rasa dalam kasus yang ringan kita dapat melakukan ini dapat dapat menolong dapat menolong untuk meringankan cuma memang ada beberapa kasus asma memang dia bisa seumur hidup kasus-kasus tertentu dalam kasus asma ya terapi seperti ini akan menolong kalau dia sudah sesak ini dapat dapat memberikan pertolongan nah dalam memberikan terapi ini sama seperti hidroterapi tadi kita juga memberikan pijat di bagian belakang kira-kira berapa lama durasi menghirup uap panas ini pendeta kita lakukan ini sekitar 10-15 menit 10-15 menit ya 10-15 menit dapat melakukan 2-3 kali sehari 2-3 kali sehari pagi, siang, dan malam di bagian yang pasien itu beristirahat jadi bukan pada saat makan atau pada saat sedang memberikan terapi yang lain pada saat akan hendak tidur ya jadi mungkin kita lakukan ini sekitar jam 10 atau jam 4 pasien itu kan tidak ada kegiatan atau jam 8 malam sebelum tidur jadi apalagi di kasus-kasus covid yang sekarang ini pandemi ini dapat membantu membantu juga ya untuk melegahkan itu pernafasan seperti itu apakah ada resiko jika terlalu lama misalnya tadi pendeta katakan bisa jadi 15 menit tapi dilakukan 30 menit apakah ada efek samping terlalu lama oke memang selama ini kami belum pernah melakukan yang 30 menit tapi kami tidak mengajurkan untuk melakukan lebih lama karena kita punya otak ini kan membutuhkan oksigen juga jadi ini kita hanya mau memasukkan uap dari minyak kawi putih ini kita hirup supaya dia bisa dapat membuka itu saluran pernafasan yang mungkin lagi ada tertutup dengan lendir atau tersumbat itu untuk membuka hanya itu jadi kalau itu sudah diselesaikan ya kita sudah harus menghirup udara yang bersih jadi terlalu lama juga tidak bagus tidak bagus untuk dilakukan baik untuk terapi ini sendiri apa saja akan dilakukan apabila sudah selesai dengan terapi ini apakah ada treatment khusus setelah ini ya jadi biasanya kalau kita setelah melakukan ini maka kita akan lap wajah pasien dengan kain es dan setelah melap wajah pasien dengan kain es kita akan memberikan air minum atau kalau ada jus bisa ditambahkan jus jadi setelah terapi dilap wajahnya dikeringkan kemudian konsumsi jus seperti itu baik terima kasih pendeta atas tiga treatment yang sudah kita pelajari bersama dan sahabat live jangan kemana-mana kita akan kembali setelah yang satu ini diskusi dan gajian mendalam mengenai toko tema atau cerita tertentu di dalam Alkitab memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab selalu saksikan program Death Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media Bridge to the Truth Baik terima kasih Anda dengan setia boleh bersama dengan kami dan saat ini kita masuk pada segmen yang ketiga atau segmen yang terakhir dan ada satu lagi terapi yang akan kita ikuti bersama yaitu terapi pijat ya terapi pijat dan pendeta apa yang akan kita pelajari dalam terapi yang keempat ini oke jadi pada terapi ini kita akan mempraktekan tentang cair massage atau pijat di kursi ini adalah bagian dari swedish massage karena pijat-pijat yang paling terkenal pada saat ini adalah swedish massage jadi ini adalah swedish massage yang dilakukan di kursi oke jadi ini dia punya orang sebut 5 minutes cair massage jadi cuma 5 menit tapi menurutkan efek kebugaran di dalam tubuh oke efek kebugaran oke jadi saudara-saudara sebelum kita akan mulai jangan lupa untuk selalu berdoa dengan pasien setiap kali kita melakukan terapi dan pada waktu kita melakukan terapi pijat jangan lupa untuk menjaga kebersihan tangan dan kuku jadi kuku itu harus di gunting dipotong karena ada bagian-bagian yang mungkin kita akan lakukan seperti ini kalau panjang bisa saja kulit pasien terluka atau kuku kita yang patah oke oke kemudian ketika kita telah melakukan treatment maka kita jangan melepaskan kontak tangan dengan pasien jadi kita lakukan itu terus sampai selesai jangan oh saya angkat telpon kemudian balik lagi harus ulang dari pertama kalau kita balik lagi boleh terputus ya boleh terputus dan kemudian selalu tanya pasien dan ingat ini adalah pijat untuk relaksasi jadi ini bukan pijat patah tulang jadi kita mengutamakan kenyamanan dari pasien jadi kenyamanan dari pasien dan kemudian ketika pasien telah merasa nyaman dengan ritme dan tekanan maka pertahankan itu ritme dan tekanannya ada pasien yang baru begini dia sudah baru ditekan sedikit sakit-sakit nah kita kurangin kita pelajari ya ada yang kita sudah tekan kuat dia bilang tambah sedikit kita tambah lagi gitu dan kalau mungkin tidak cukup kita bisa menggunakan bagian yang ini kita memberikan tekanan atau kalau memang mungkin dia padannya besar dan dia juga ada pasien yang pernah saya pijat sudah seperti ini dia bilang tidak dapat rasa jadi kita menggunakan bagian yang ini dapat pasti ini dia akan dapat rasa oke jadi seperti itu dan untuk memijat dianjurkan untuk melakukannya pria dengan pria pria dan wanita atau kalau suami istri dapat melakukan praktek ini oke oke terang kita langsung saja ya jadi pendeta Moya sudah siap ya oke jadi kita akan praktek saudara bisa melihat pada bagian ini mungkin supaya bisa kelihatan ah oke jadi kita akan mulai dengan gerakan yang pertama ini adalah kita sebut efflourage atau kita menggambar seperti menggambar kupu-kupu dia punya inti adalah semua bagian yang akan kita pijat kita berikan tekanan jadi seperti pemanasan untuk pasien seperti itu jadi ini bagian efflourage jadi seperti kita menggambar kupu-kupu di belakang daripada pasien dan sesudah efflourage kita mulai dengan petrisats atau seperti kita membuat adonan kita kita mulai dari samping di pinggir tulang belakang ya kemudian agak ketegas sedikit kemudian kita mulai ke bagian yang pinggir oke bagian yang otot juga kita pijat bagaimana rasanya pendeta oke enak ini juga bagian kita pijat kemudian yang berikut adalah thumb friction seperti ini kalau kalau pasien tekanan darah tinggi kita hanya elus-elus saja jangan terlalu memberikan tekanan tapi normal kita dapat memberikan sedikit tekanan diputar seperti ini kemudian kita tarik ke bawah kemudian putar lagi sedikit tarik ke bawah kemudian disini kita pijat tekan lepas perlahan tindak lagi ke kita lakukan ini di antara tulang belakang tarik ke bawah jadi kalau sudah capek di rumah sakit juga dapat menggunakan treatment yang sederhana ini ini hanya ya kurang lebih 5 menit ini lebih sederhana lagi karena kita tidak perlu menyiapkan kompor handuk air es dan lain-lain tapi juga cukup bermanfaat nah satu bagian kalau kita mau lakukan secara penuh kita lakukan itu sekitar 5 kali pengulangan jadi kayak yang tadi sudah sampai di bawah kita ulang lagi cuma ini karena hanya demo kita lakukan sekali pengulangan kemudian setelah thumb friction sudah sampai di bawah kita skin roll kita gulung kulitnya dan naik ke atas seperti ini jadi digulung dari bawah atas lagi digulung dari bawah di atas kemudian bagian setelah oke ya jadi seperti itu skin roll kemudian kita juga dapat menarik tangan pasien dengan posisi seperti ini dan kita akan instruksikan kepada pasien kita akan angkat sampai di bagian yang paling titik sakit cuma sebelum melakukan ini kita perlu cek di pasien apakah pernah ada kecelakaan tangan kalau ada kita jangan melakukan ini oke pendeta tidak ada kecelakaan kan pernah tangan boleh oke ya kita angkat sedikit kalau sudah tidak tahan disebutkan jadi kita angkat nah bagian yang ini sebenarnya ini boleh hanya satu oke ini boleh hanya satu bagian saja kita lakukan untuk relaksasi kalau mau cepat badan lagi pegal-pegal ini salah satu bagian saja yang dilakukan itu dapat memberikan kebugaran satu bagian yang satu ini oke kemudian jadi diturunkan pelan-pelan seperti tadi ya kemudian yang berikut adalah palm friction kita dari di pinggir tulang belakang kita dorong ke samping seperti ini di pinggir tulang belakang dorong ke samping sampai di bawah kita tekan atas-bawah naik ke atas seperti itu pindah lagi ke sebelah jadi dari pinggir tulang belakang kita tarik ke samping sampai di bawah kita dorong seperti ini oke kemudian yang terakhir tapotemen jadi kita mulai dari yang seperti ini jadi kita akan pukul bagian belakang kecuali daerah ginjal nah daerah ginjal ini kita jangan jangan pukul jangan ditekan karena ini daerah yang sensitif jadi kita hanya memberikan tekanan ke bagian yang ada tulang rusuknya seperti itu oke kita mulai seperti ini kemudian kita tepok kalau tadi kan kita pukul ya ini kita sudah tepok kemudian kita cubit ini yang saya katakan tadi mesti pukunya harus penek pukunya harus dipotong kemudian kita harus cincang kita cincang diantara tulang belakang kemudian kita searah dengan rusuk seperti ini searah dengan rusuk kemudian kita cincang juga dengan metode seperti ini klingking yang dipukulkan diantara tulang belakang searah dengan rusuk juga kemudian kita pukul seperti ini boleh tumbuk hanya di bagian rusuk bagian ginjal jangan dipukul kemudian kita tepok lagi dari yang paling keras lembut 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 sekali kemudian kita petrisats ulang lakukan gaya yang pertama lagi dari yang kuat lembut 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 sekali kalau pasien agak merasa geli kira-kira itulah yang dicapai oke jadi itu bagian yang belakang kemudian kita bagian depan mungkin dibuka sedikit dulu maskernya ya seperti ini kita mulai dari antara kening kita naik ke atas seperti ini kemudian kita turun ke bawah kemudian telinga kita dijit seperti ini kemudian kita pergi ke wajah daerah ini tarik seperti ini kemudian kita tarik ya kemudian seperti ini tarik nah ini bisa dilakukan 5 kali pengulangan kemudian seperti ini tarik oke kemudian ya kemudian disini kita tarik ke atas ini tarik ke atas kemudian disini sekali lagi anda dapat melakukan ini 5 kali pengulangan ini ya seperti ini oke oke kemudian kita dapat lemas dengan cara seperti ini kemudian seperti ini kemudian bisa juga seperti ini dan yang terakhir kita tarik rambutnya tarik rambutnya kemudian yang terakhir kita pijat secara keseluruhan dari yang agak kuat lembut lembut ya lembut sekali oke selesai demikian oke apa yang pendidik terasakan saat ini enak ya dipijit ya dan kita boleh pelajari teknik-teknik ini di rumah ya bisa diperhatikan antara suami dan istri sehingga kita tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk pergi ke tempat-tempat ya kursi-kursi atau apa yang dibutuhkan bisa dilakukan di rumah bisa dilakukan di rumah oke baik terima kasih ya pendeta rumah lak atas tips-tips dan juga teknik-teknik dari empat treatment yang sudah kita ikuti bersama pada malam hari ini dan kita ini boleh menjadi berkat bagi pemirsa sekalian di rumah kita boleh praktekan ini dengan keluarga kita dan di akhir dari perjumpaan kita pada malam hari ini bolehkah pendeta memberikan kita closing statement manfaat-manfaat apa saja yang boleh kita miliki untuk pemirsa di rumah dipersilakan baik terima kasih jadi saudara-saudara apa yang kami bagikan pada saat ini ini adalah simple treatment yang dapat dilakukan secara sederhana tetapi dia memberikan efek yang baik untuk kesehatan cuma harus diingat pula dalam keadaan-keadaan emergensi maka kita jangan bergantung pada simple treatment yang seperti ini kalau memang diperlukan kondisi yang emergensi kita harus mendapatkan pertolongan medis yang lebih tepat lagi jadi tapi apa yang kami bagikan pada saat ini ini adalah terapi-terapi yang sederhana tapi dapat memberikan efek Anda dapat melakukannya sendiri di rumah tanpa mengeluarkan biaya tapi dapat memberikan manfaat bagi kebugaran meningkatkan sistem imun sistem kekebalan tubuh dan tentunya rendah biaya rendah biaya jadi kira-kira seperti itu semoga dapat memberkati Anda di dalam memberikan perawatan kesehatan dan satu hal lagi yang sangat penting adalah dari semua terapi dan treatment apakah itu reguler ataupun tradisional yang dapat Anda lakukan hal yang paling penting itu adalah dengan menjaga pola hidup sehat makan yang sehat olahraga yang teratur kemudian tidur yang cukup sehingga kita sebenarnya tidak memerlukan treatment-treatment yang seperti ini hidroterapi dan yang lain-lain sebenarnya kita tidak perlukan cuma mungkin karena kita olahraganya tidak teratur tidurnya tidak cukup makannya-makannya yang tidak bergisi dan mungkin kita kurang berdoa karena kurang berdoa itu dapat menyebabkan kita banyak pikiran yang berbebani pikiran dan dapat mengganggu akan kesehatan jadi apa yang saya ingin sampaikan sebagai closing statement saya adalah yang hal yang paling utama adalah lakukanlah pola hidup sehat secara keseluruhan dan kalau mungkin Anda sudah maksimal dan Anda rasa kurang enak badan Anda dapat melakukan terapi-terapi yang sederhana seperti ini kiranya ini dapat menjadi berkat bagi saudara sekalian dikembalikan pada pembawa acara baik terima kasih pendeta dan di ujung perjumpaan kita pada malam hari ini bolehkah pendeta memimpin di dalam doa tutup oke baik mari kita tunduk kepala dan kita berdoa ala kekal Bapak di sorga terima kasih telah menunjukkan hal-hal yang sederhana yang dapat kami lakukan untuk dapat memberikan manfaat kesembuhan kesehatan kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun kepada diri kami sendiri kami bersyukur untuk hikmat yang Tuhan karuniakan dan biarlah ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kami dapat memberikan pertolongan dan ajar juga kami untuk mengerti bahwa engkau yang telah mengaruniakan hikmat dalam bidang kesehatan engkau juga yang memiliki kuasa untuk dapat memberikan pemulihan untuk itu ajar kami untuk tidak hanya bergantung kepada perkara-perkara pengetahuan yang kami miliki tetapi juga kepada kuasa pemulihan yang berasal daripada Tuhan saja terima kasih Bapak di sorga engkau akan memberkati kami semua apabila ada yang sakit kiranya engkau akan sembuhkan dan biarlah dengan kesembuhan yang kami miliki kami dapat menghargai akan prinsip-prinsip pola hidup sehat kami berdoa bagi Yayasan Cornelius yang menyelenggarakan acara ini Tuhan memberkati mereka semua dari pimpinan kru dan seluruh tim yang terlibat di dalam pelayanan ini biarlah berkat-berkat kasih karunias Tuhan berkat sorga dapat menjadi bagian mereka semua terima kasih Bapak inilah doa dan pengharapan kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin amin baik terima kasih pendeta yang sudah di narasumber kita pada malam ini terima kasih juga pendeta kiranya boleh menjadi berkat dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah yang dengan setia dapat mengikuti siaran ini sampai saat ini dan apabila Anda merasa diberkati dengan siaran ini Anda boleh bagikan share video ini kepada keluarga sahabat Anda dimana saja mereka berada jangan lupa untuk selalu menyaksikan Cornelius Media dengan tayangan-tayangan menarik lainnya dan kita akan juga bertemu pada minggu depan hari Kamis jam yang sama dengan program live dan atas nama kru yang bertugas saya pendeta Fries Gosal bersama dengan pendeta Rumalak pendeta Muaya kami mohon diri selamat malam sampai jumpa dan salam sehat Terima kasih telah menonton!